Tidak apa-apa, saya seorang guru Bejoba yang mengalami kesalahan mengakibatkan sidara otak yang namanya adalah pembengkakan otak. Demi berjuang untuk kembali lagi, maka saya berusaha untuk kembali belajar motorikusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya dikatakan oleh orang-orang itu seperti berpenyakit stroke. Tapi tidak apa-apa, karena saya harus bisa kembalikan, kemudian saya dikatakan memalukan, tidak apa-apa, saya dikatakan tidak bisa begini, tidak bisa begitu, juga tidak apa-apa. Kemudian saya belajar menulis, dikatakan menulis kok miring-miring, tidak apa-apa, sepuasnya, sebahagianya. Saya dikatakan, bicara seperti robot tua, tidak apa-apa, saya dikatakan susah memegang, tidak bisa minum pakai tangan kanan. Karena tangan kanan saya baru belajar, tidak apa-apa, saya dikatakan disalahkan, karena menyetempel itu kelewat juga tidak apa-apa. Kemudian, saya tidak pernah dikasihkan jam untuk menjadi pengalaman selama setahun, tidak apa-apa. Pokoknya, semuanya, semuanya tidak apa-apa, dan ini adalah terima kasih sekali, karena seperti ini saya dikatakan, tidak bisa, dikatakan tidak bisa. Yang terakhir, itu membuat motivasi semangat saya menjadi luar biasa. Yang terakhir, saya pernah dikatakan, lupa memakai kacamata, akhirnya pandangan pun jadi kuat. Dan seorang teman, dan beliau tahu kalau saya sakit, mengatakan, kenapa aku lihat, aku gini, lihat, ya saya begitu, dengan agak sedikit marah. Tapi, saya terus tidak apa-apa yang sekarang mulai, pokoknya, saya sukamu, sebahagiamu, tapi ingat, saya nemu begitu, itu ikhlas itu, karena saya mengingat kondisi saya, dan saya mengingat bagaimana saya berjuang. Kalau saya sakit hati, maka tidak akan seperti ini. Sekarang, Alhamdulillah, sudah bisa. Semakin kalian, semakin, Anda semua mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak bisa, kamu tidak bisa, semakin saya menambah semangat, karena motivasi. Motivasi. Pokoknya, intinya adalah, tidak apa-apa.